Pimpinan yang terhormat, kawan-kawan anggota semua, Bapak Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, para pejabat gubernur, dan terutama gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para pejabat yang hadir di tempat ini. Kalau secara spesifik, kita bicara kasus-kasus netralitas ASN, pasti enggak ada ujung-ujungnya, Pak. Sebenarnya kalau kita angkat pun hanya membuang-buang umur. Karena apa? Buktinya mana? Persisnya seperti apa? Saya hanya berharap kita semua tidak menjadi bangsa yang munafik, menganggap tidak ada masalah, hanya karena tidak ada proses legalnya. Padahal kita semua tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan, tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat, provinsi, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato Presiden itu luntur hanya dalam waktu tiga hari. ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorsement, endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan Presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye, harus cuti. Jadi jurubicara istana ini gak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi kampanye jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurjil. Kenapa? Betul Pak Prabowo Subianto seorang ketua umum Partai Gerindra berhak mengendorse calonnya. Tetapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye, sangat boleh sebagai ketua umum. Tetapi ketika menjadi Presiden yaitu tadi, ada tahapan regulasi yang harus diikuti. Interupsi pimpinan. Bentar dulu pimpinan. Saya baru ngomong terus diinterupsi. Kan boleh interupsi Pak Deddy. Iya, saya selesaikan dulu lah. Saya baru pembukaan nih. Biar diselesaikan dulu. Iya, nanti kan Anda bisa bantah. Jadi problemnya adalah bahwa selain ketua umum partai, Presiden kita itu memegang tiga jabatan yang sangat penting. Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat, bahkan tidak terpikirkan, agar itu menjadi pacuan untuk seluruh instrumen kekuasaan di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda. bisa multiinterpretasi, Pak. Jadi saya kira hal ini harus diluruskan. Bapak Presiden berutang penjelasan pada kita, bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau, boleh cawe-cawe dalam pilkada. Kami menghargai hak beliau sebagai ketua umum partai. Silakan, Pak. Bang Deddy, dipokuskan ke sini. Iya, ini kita tidak mungkin bicara, Pak, yang di bawah, kalau atasnya tidak benar, Pak. Yang benarnya di mana, Pak Deddy? Ada yang melanggar undang-undang tidak dilakukan, Pak Prabowo? Bentar, yang saya sampaikan tadi sudah cukup jelas. Maksudnya begini, temanya hari ini, Pak Deddy, temanya hari ini soal pilkada, Pak Kedua, izin pimpinan, izin pimpinan, saya rasa kita harus memperlihatkan suri toleran yang baik. Siap, siap. Yang kemaruannya, Komisi Dua, silakan surat saya. Cuma saya meminta kita fokus kepada substansi masalah. Terima kasih, Pimpinan. Setiap masalah punya konteks dan teks. Iya, saya akan segera pimpinan. Oke, terima kasih ya. Ini penting kenapa, karena ini kan terkait dengan seluruh nanti pelaksanaan. Kan itu, saya tidak sedang mengatakan itu salah atau benar, nanti kita sama-sama menilainya. Nah, kalau saya melihat misalnya, kalau di Jogja saya enggak terlalu ada menerima laporan. Di DKI juga tidak terlalu. Ya, tapi kalau di Banten, Pak, kalau Bapak Google, Pak, begitu Bapak Google, Pak, capek Bapak scrolling ke bawah, Pak. Soal bagaimana ASN cawe-cawe sampai Kepala Desa di Provinsi Banten. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan, saya enggak mau fokus pada kasus-kasusnya. Ini komitmen Bapak-Bapak. PJPJ ini kan harusnya adalah primus enterparis di pusat. orang-orang terbaik di pusat yang ditugaskan oleh negara untuk sementara memimpin daerah agar menjadi lebih baik. Ini yang kita harapkan terjadi, Pak, di Banten, Pak. Kalau kita sebutkan satu persatu kasus itu, Pak, sampai nanti malam juga enggak selesai, Pak. Saya berharap evaluasi dari hari ini, Pak. Kalau Bapak tegas melakukan sesuatu, tidak menunggu bawah seluga kumdu yang kita tahu juga, tidak akan terlalu banyak efektif, Bapak menunjukkan action, bukan cuma surat edaran, saya kira kita boleh percaya Banten akan memiliki pilkada yang cukup baik, Pak. Saya tunggu action-nya, Pak. Nah, Pak, desk pilkada juga seharusnya memberikan laporan kepada masyarakat, kalau menurut saya. Tidak hanya untuk internal. Supaya rakyat percaya bahwa kementerian dalam negeri secara serius tidak hanya monitor, tetapi melakukan aksi, Pak, melakukan tindakan. kami belum pernah mendengar dari desk pilkada kemendagri turun melakukan investigasi terhadap isu-isu pelanggaran atau ketidaknetralan yang namanya ASN, Pak. kami mohon itu disampaikan kepada publik karena tanggung jawab kami. Percayalah, Pak, kalau kita membiarkan pelanggaran hukum oleh mereka-mereka yang harusnya menjaga melaksanakan hukum, maka nanti hasil akhirnya adalah chaos dan anarki, Pak. kita tentu sama-sama tidak mau itu, Pak. Dalam pertandingan bola di kampung aja, Pak, kalau wasitnya tidak benar, Pak, itu bisa tawuran, Pak. Bayangkan dalam pilkada tidak hanya calonnya, tidak hanya keluarga calonnya, sahabatnya, partai politiknya, itu mengerahkan waktu, uang, tenaga, pikiran, yang meninggal pun banyak kena kelelahan, Pak. Kalau pemilunya berlangsung luber dan jurdil, Pak, saya kira semua pihak bisa menerima. Tidak akan ada masalah. Tapi kalau sangat telanjang, Pak, ketidakadilan dalam proses itu, saya takut nanti banyak ledakan di mana-mana, Pak. karena ketidakpuasan, Pak. Ini sangat penting, Pak. Belum lagi kalau sederhana cuma PSU-PSU, Pak, kita masih tidak terlalu masalah hanya mengorbankan anggaran negara. Tapi kalau ketidakpuasan ini meletup menjadi sebuah kerusuhan sosial yang kita tidak mau, Pak. Ini kan sangat berbahaya, Pak. Semua yang bertanding pasti siap menang, siap kalah. Tapi saya kira tidak ada yang bisa menerima kalau orang dicurangi secara luar biasa, Pak. Begitu pimpinan. Saya mohon maaf jika saya harus menyampaikan kata hati dan apa yang dipesankan oleh konstituen saya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.